Intro Salam sahabat pendidikan Kristen Berjumpa kembali dengan channel ini Kali ini saya mengangkat sebuah tema yang agak sedikit Nyelekit bagi insan pendidikan Kristen Pendidikan Kristen saat ini sedang berada dalam titik krisis Sebagian besar berasal dari kurangnya tujuan yang jelas di tingkat akar rumput Orang-orang yang paling terlibat langsung dalam pendidikan Kristen Seringkali tidak tahu tujuan akhir dari upaya pendidikan mereka Pimpinan pendidikan Kristen biasanya hanya terdesak waktu Dan akibatnya cenderung memusatkan energi mereka pada masalah-masalah yang datang silih berganti Namun mengabaikan kebutuhan akan tujuan jangka panjang Pimpinan pendidikan Kristen mungkin mengatakan bahwa Visi untuk guru akan menjadi jelas jika program pendidikan Kristen berpegang pada arkitar Atau mereka mungkin mengklaim bahwa guru membutuhkan metode Bukan tujuan yang jelas Pimpinan ini tampaknya tidak menyadari bahwa pertanyaan tentang bagaimana mengajar Dapat dijawab secara memadai Hanya setelah menyelesaikan atau memahami tujuan pendidikan itu sendiri Metode bukanlah pengganti tujuan Memang jika metode menjadi fokus utama Pendidikan Kristen itu direduksi menjadi teknik belakang Fokus saat ini sering membuat para pendidik Kristen kehilangan arah yang dibutuhkan Ada beberapa cara di mana memiliki tujuan dan visi yang sama sangat meningkatkan efektivitas pelayanan pendidikan Tujuan itu bertindak sebagai penjaga yang menjaga sumber daya tim pendidikan Agar tidak tersedot ke dalam bidang pelayanan yang bermanfaat tetapi sekunder Tim pendidik harus menyadari bahwa Apa yang mereka lakukan adalah pekerjaan yang sangat penting Mengubah hidup Menyembuhkan jiwa Membantu orang menemukan makna dalam hidup mereka Tim pendidik Kristen harus dibekali Dan dengan demikian dapat menghindari praktek pengajaran yang tidak tepat Didorong untuk mengajukan pertanyaan Metode dan strategi apa yang paling sesuai dengan tujuan kita bersama Tim pendidik Kristen dibebaskan dari mentalitas yang hanya akan mempertahankan status quo Untuk mengembangkan pelayanan terdepan Tujuan membantu mempertahankan pelayanan yang benar-benar berpusat pada Kristus Dan efektif secara pendidikan Sayangnya Beberapa pimpinan telah membebaskan dirinya dari kekhawatiran tentang tujuan ini Bagaimanapun Kata mereka Kami mengajarkan Alkitab kok Mengajar Alkitab memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda Efek dari ketidakberdayaan mengganggu program pendidikan Kristen Banyak program terlebih lagi seringkali lapisan aktivitas hanya menyembunyikan sebagian Dari kurangnya arahan yang telah menurunkan semangat Baik staff awam maupun profesional Mengapa orang harus melakukan sesuatu yang tampaknya tanpa tujuan Harus ada tujuan dari upaya yang dilakukan Keterampilan komunikasi yang baik Metode yang menarik Kurikulum yang disusun dengan baik Harus memenuhi tujuan utama dari pendidikan itu sendiri Bukan malah menggantikannya Kiranya urayan ini Urayan yang saya ambil Dari sebuah buku yang ditulis oleh Jim Wilhoid Yang berjudul Christian Education and the Search for the Meaning Akan menjadi sengatan bagi kita Bahwa pendidikan Kristen itu tidak dilakukan dengan main-main Pendidikan Kristen bertujuan kepada kekekala Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!